Adi sih jadi pergi? Adi sih, sampai sekarang belum bisa mutusin. Dia jadi berangkat atau enggak, Nyavid? Kaya dalam sabar, cintaku akan berakhir, bahagia. Bu Deti, suami saya tuh punya usaha lain. Jadi kalau lagi pulang gini, dia suka cek usahanya. Oh gitu, hebat ya suaminya besinta, bisa sibuk terus. Gitu deh, saya masuk dulu ya Bu Deti. Silahkan. Masa iya sih, beneran suaminya apa bukan sih? Laki-laki itu, kayaknya dia enggak pernah kelihatan tidur di rumah ini deh. Aneh banget. Makasih untuk hari ini. Aku happy banget. Sama-sama. Aku juga happy banget. Ini adalah memori yang enggak akan pernah aku bisa lupain. Oh iya, soal Pak Reno. Kalau bisa, kamu jangan hubungin dia dulu ya. Kalian butuh waktu untuk nenangin diri masing-masing. Nanti, kalau semuanya udah tenang, baru deh kamu ajak dia ngobrol lagi. Ya, sebenarnya aku juga enggak mau masalah ini jadi berlarut-larut kayak gini. Aku sayang banget sama Reno, dis. Sayang banget. Reno itu udah kayak kakak kandung aku sendiri. Tapi, ya enggak tau lah. Ya mungkin sekarang aku mau fokus aja sama pacar aku. Kayak yang aku bilang. Aku mau maksimalin kesempatan yang ada sama kamu saat ini. Sebelum kamu pergi ke Amerika. Kalau udah. Aku mau pulang ya. Istirahat. Iya. Selamat istirahat ya. Kamu juga. Yuk kuliah kamu gimana? Baik-baik aja kan? Hei. Kamu tuh ngelamun mulu sih. Kenapa? Iya, Bu. Kenapa sih? Bu. Aku kepikiran mau cari kerjaan baru, deh. Kamu kan sekarang udah ambil side job, yuk. Terus mau apa lagi? Mending kamu deh fokus kuliah aja. Aku malah kepikiran mau ambil cuti kuliah, Bu. Kan kita lagi butuh uang yang banyak, apalagi ibu mau lahiran. Boleh ya, Bu? Enggak. 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 Kita kan lagi butuh banyak uang nih, Bu. Ya, apalagi buat biaya lahiran, terus buat perlengkapan adik bayi, terus buat kebutuhan lainnya. Uang ibu ada kok. Lagian gaji ibu juga cukup buat biaya lahiran. Jadi kamu gak perlu sampai cuti kuliah, yuk. Kalau sampai kakak kamu tahu gimana coba? Tahu apa? Apa sih kalian lagi ngomongin apa? Kan, yuk. Ah, ketahuan deh. Surprise. Mau surprise-in jadi ketahuan deh. Ya, aduh. Apa sih surprise apa? Mau surprise-in kamu. Tapi kamu keburu tahu ya gak jadi. Masa surprise dikasih tahu? Iya, lucu deh. Surprise lah buat kamu, surprise. Surprise? Apa sih, gak usah pakai surprise-surprise segala. Kak, ibu sama Ayu doain aku setiap hari itu udah lebih dari cukup. Ya, kalau doa itu tiap hari, ibu doain kalian. Doain kamu, ibu doain Ayu. Iya. Aku juga selalu doain kakak dan ibu kok. Makasih ya. Yaudah, aku mau ke kamar dulu. Mau mandi, terus beres-beres. Kan, hampir aja ketahuan. Kok mau sih? Aku pengen banget ambil kesempatan itu. Tapi kenapa rasanya jadi berat kayak gini? Ya Allah. Apa aku harus siap ninggalin ibu, Ayu, dan Pasha? Tapi aku tahu, kalau aku pergi belajar di sana, nanti setelah pulang, aku pasti bisa bahagiain mereka. Halo, Pak. Halo, Adisti. Saya cuma mau ingetin. Jadwal keberangkatan kamu sesuai jadwal. Tiga minggu lagi. Gimana? Kamu sudah punya keputusan? Maaf, Pak. Tapi... saya perlu waktu lagi untuk ambil keputusan. Gimana? Tapi, Dis. Kalau bisa, secepatnya ya. Supaya keberangkatan kamu bisa diurus semuanya sama pihak kampus. Ya, Pak. Saya akan kabarkan lagi, sugera. Yaudah, kalau gitu ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Gimana caranya ya? Supaya hubunganku sama Sinta bisa membaik lagi. Mas. Mas. Kamu tuh mikirin apa sih? Pas ya? Atau kantor? Ya, Ham. Gimana? Adisti jadi pergi? Adisti, sampai sekarang belum bisa mutusin. Dia jadi berangkat atau enggak, Nya Fit? Nanti kalau dia udah kasih kabar, aku pasti telpon kamu, ya? Ya, ya, oke. Terima kasih, ya. Oke, Fit. Kenapa, Mas? Adisti ya jadi pergi? Enggak ambil BSL, Suhadi. Enggak tahu aku. Jadi enggak jadi pergi ya pasti kasih tahu kita. Kamu tenang aja. Kalau aku enggak ada, Ibu sama Ayu gimana? Amat lo kesukaan aku. Eh, jadi kalau aku mau makan lagi harus tunggu tiga tahun lagi, dong? Ya enggak dong, Yu. Nanti kan kakak bakal ngajarin kamu gimana cara bikinnya. Pokoknya sampai kamu bisa. Bener ya? Bener. Yaudah, aku mandi dulu ya. Mas, masalah Adisti. Kayaknya kita harus buruan nanya dia sama Pasya. Ya, biar kita tahu harus gimana. Seandainya enggak jadi, kita kan mesti cari cara yang lain. Ya, tapi kita jangan kelihatan penasaran banget depan Pasya. Nanti malah ketahuan, Pasya malah curiga gimana kamu sih kadang-kadang. Ribet banget. Pak, Ma. Siah. Aku berangkat sekarang ya? Oh, yaudah. Kamu udah sarapan, Siah? Enggak, aku sarapan di kantor aja, Ma. Buru-buru. Iya, deh. Siah, Adisti gimana? Jadi berangkat? Harusnya sih jadi ya, Pak. Belum ada kabar ke aku juga sih gimana-gimananya. Yaudah. Yaudah. Aku jalan ya. Hati-hati ya. Ya, hati-hati. Rasanya sih kita masih aman ya, Mas. Eh, butuh capek banget, Siah. Hasilis apa-apa. Dan kamu harus ingat, Yur. Kamu gak akan pernah sendiri. Pokoknya kapanpun kamu mau luapin kesedihan kamu. Ibu sama kakak selalu ada di sini buat kamu. Ya. Pagi. Pagi, Ibu. Pagi. Pagi, kakak. Dis. Kenapa sih? Ibu sama Yur. Beneran gak apa-apa. Aku berangkat ke Boston. Ya, gak apa-apa lah, Dis. Ini kan udah mimpi kamu, cita-cita kamu, Bang. Gak apa-apa, Bang. Ya, kan selama ini sekolah di sana tuh impian kakak. Terus, kenapa sekarang kakak jadi ragu? Kok aku jadi kakak ya? Aku ambil aja, gak mikir dua kali. Ya, karena kakak mikir. Ibu sama Ayu gimana nanti tanpa kakak? Ya, kita gak gimana-gimana dong, kak. Ya, pastinya kita akan kangen banget sama kakak, sama kakak di sana. Tapi, sekaligus bahagia karena kakak berhasil mengejar impian kakak. Ya, kan, bu? Lagian, kalau kangen dikit kan tinggal video call sekarang. Sanggih, kan? Terima kasih ya, bu. Yuk. Pokoknya, pesen kakak, kalau kakak udah di sana nanti, kamu harus tetap fokus kuliah. Ya. Kalau kakak denger kuliah kamu sampai terlantar, kakak bakalan sedih dan kecewa berat. Iya, kak. Dan, nanti juga di sana, sambil kuliah aku pasti cari kerjaan juga. Jadi, aku bisa kirim uang ke sini. Pokoknya, intinya yang paling penting, kakak gak mau denger kamu gak kuliah. Iya, kak. Oh, iya, bu. Soal biaya lahiran dan kebutuhan ibu yang lainnya, itu aku bakalan nabung dari sekarang, bu. Dis, kamu gak usah pikirin soal itu. Udahlah. Kita semua baik-baik aja di sini. Kamu waktunya mikirin dari kamu sendiri sekarang, ya. Kejar impian kamu. Cita-cita kamu. Yaudah, kalau gitu aku berangkat kerja dulu, ya, bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton